Intro Ada pemandangan unik ketika kita melewati jalan penghubung antara Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Di tengah-tengah perjalanan antara dua lokasi wisata pantai Ujung Pandaran Kabupaten Kota Waringin Timur dan wisata Sungai Bakau Kabupaten Seruyan, di tengah kedua lokasi wisata yang jarak tempuhnya memakan waktu satu jam tersebut, akan menemui kumpulan monyet di sepanjang jalan, serta di salah satu jembatan penghubung dua lokasi wisata tersebut. Monyet-monyet ini bisa kita temui pada pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan terkadang keberadaannya juga muncul di malam hari. Mereka berkumpul di sepanjang jalan serta di sekitar jembatan. Setiap hari kumpulan monyet dari yang masih bayi hingga tua berkumpul di pinggir jalan dan di sekitar jembatan hanya sekadar untuk duduk-duduk, habitat monyet ini menjadi objek wisata tersendiri bagi para pengendara yang melintas melewati jalan penghubung antara Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan. Keberadaan mereka yang berhamburan di tengah jalan dengan jumlah ratusan ekor ini menjadi perhatian pengendara yang sering melemparkan makanan. Ratusan monyet yang berkumpul di pinggir jalan di sekitar jembatan bukan tanpa sebab, akan tetapi mereka kelaparan, sehingga mencari makan sampai ke jalan raya. Sebenarnya hari ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya dari masyarakat, akan tetapi juga dari pemerintah daerah, bagaimanapun juga mereka adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jika ratusan monyet ini hanya dapat makanan dari pengendara yang lewat, tentunya sangat tidak cukup. Dengan adanya penanaman pohon pisang, serta pohon buah-buahan lainnya di sepanjang jalan penghubung antara Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, tentunya akan menjadi solusi untuk ratusan monyet ini. Dari Sampit Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Aziz, Sampit TV melaporkan. Sampit Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,